Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan servisan TV LG Kita akan coba cek dulu apanya yang rusak Sepertinya lampu indikatornya menyala Bisa dilihat, lampu indikatornya menyala Kita coba tekan tombol di depannya Tidak ada reaksi Cuma disini ada terdengar bunyi, bunyi berderit Cuma tidak terlalu besar Oke langsung saja kita akan bongkar TV-nya Oke teman-teman, ini TV-nya sudah saya bongkar Dan ini kondisi mesinnya Kita cek dulu apakah ada bagian yang gosong Kita cek secara fisik dulu Kita cek juga di bagian bawahnya Sepertinya tidak ada yang gosong Ataupun yang bongkar Jadi kita akan cek dulu di bagian B-Place-nya Disini bagian B-Place-nya Saya akan tambahkan dulu bohlam Sebagai pengaman Saya juga tambah colokan eksternal Selanjutnya saya akan coba cek bagian B-Place-nya Dan saya akan coba corok Ini terbaca 112 Tengangannya normal Tapi ada bunyi berderit Biasanya itu kalau bunyi berderit Itu biasa diakibatkan oleh playback yang rusak Kita janganlah simfonis playback-nya Karena biasa juga yang berderit itu di bagian regulator Jadi saya akan cek secara seksama dulu di bagian playback Apakah benar playback-nya yang rusak Saya cek lagi di bagian B-Place-nya Apakah tegangannya sampai? Ya tegangannya sampai Itu tegangannya lain Sepertinya tegangannya lain tidak muncul Kemungkinan playback-nya tidak bekerja Jadi sebelum penggantian playback Saya akan cek dulu di bagian regulator Kemungkinan regulator-nya yang rusak Ya oke teman-teman Setelah mengecikkan bagian regulator Ternyata saya menemukan masalahnya Yang berderit itu di bagian regulator Yang untuk STR-nya Ini STR-nya Ini yang berderit Dan yang menyebabkan dia berderit itu Yang ini Elko-nya kering Ini punya nilai 100 micro 35 volt Yang ada di sini Dan saya coba ganti dengan elko yang baru Saya pasang di bawah dulu Karena saya mau test dulu Apakah TV-nya sudah bisa normal Kita akan test Ya sepertinya playback-nya sudah menyembur Ya sudah muncul gambarnya Sepertinya TV-nya sudah normal Saya akan rapikan lagi mesinnya Ya ini dia setelah saya rapikan mesinnya Ternyata semua sudah normal Dan terima kasih banyak sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton